Kita beralih ke informasi bakal calon Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa tidak menutup pintu bagi PKB jika ingin memberikan dukungan di Pilkanda Jatim 2024. Namun Kofifah hingga saat ini masih memprioritaskan kerjasama dengan Koalisi Indonesia Maju pada Pilpres 2024. Ditemui usai menghadir kegiatan Rakenas PAN di Jakarta, bakal calon Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan sejauh ini hanya partai-partai di Koalisi Indonesia Maju yang sudah memastikan memberikan dukungan pada Pilgub Jatim kepada dirinya. Selain itu, Kofifah juga membuka komunikasi dengan sejumlah partai politik lain yang ingin memberikan dukungan masuk dalam klaster kedua. Sedangkan di klaster ketiga, terdapat partai politik yang belum sama sekali berkomunikasi. Possibility ada, jadi menurut saya klaster satu fix bahwa partai-partai yang ada di dalam Koalisi Kim sudah memberikan dukungan, itu klaster satu. Klaster dua adalah partai-partai yang sudah membangun komunikasi. Jadi ada PDI, ada PSI, kemudian ada P3, itu yang sudah membangun komunikasi. Klaster ketiga ini yang belum tersambung komunikasinya. Jadi saya rasa klaster pertama ini harus dibangun soliditasnya semaksimal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.